Pemirsa untuk melindungi dan melestarikan kekayaan budaya lokal. Sejak 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong mengupayakan beberapa warisan budaya lokal bisa diakui secara nasional sebagai wisata budaya tak benda. Di 2022 ini, Disdik masih melengkapi bukti otentik agar tiga kebudayaan lokal diakui secara nasional menjadi warisan budaya tak benda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 mengusulkan tradisi lokal bisa diakui secara nasional menjadi warisan budaya tak benda. Terdiri dari tradisi menyampir buaya, makan betalam bekipas pangeran, kuliner paliat, serta benai kelangsat. Dari empat usulat tersebut, budaya menyampir buaya yang berasal dari kecamatan Banu Alawas berhasil menjadi warisan budaya tak benda yang diakui nasional pada tahun 2021 lalu. Menyampir buaya sendiri merupakan bahasa lain dari memberi makan buaya yang diawali dengan ritual membersihkan alat pusaka, menyediakan 41 jenis kue tradisional, hingga memberikan makan buaya yang ada di sungai. Tradisi ini biasa dilakukan juriat dari leluhur mereka. Sementara itu di tahun 2022 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong terus mengupayakan tiga budaya lainnya yang telah diusulkan untuk menjadi WBTB nasional, salah satunya dengan melengkapi data dan bukti otentik terkait budaya tersebut. Ada pun usaha kami di bidang kebudayaan ini untuk, artinya usulnya yang kami usulkan ini bisa terpenuhi mulai dari sekarang dan kita terus mencari data mengumpulkan dari masyarakat-masyarakat ini kita kumpulkan menjadi data-data yang mana yang paling bisa kita bertanggung jawabkan. Artinya kita terus menggali data biar apa yang kita usulkan bisa dikabulkan oleh pihak dari provinsi. Sulaiman menambahkan usulan budaya lokal menjadi warisan budaya tak benda ditujukan untuk menjaga kelestariannya sehingga kebiasaan dan warisan dari para leluhur dapat menjadi aset budaya Kabupaten Tabalong yang diakui secara nasional. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan.